Hai balik lagi nih di belajar arsitektur kali ini bersama saya murfi Hai Nah teman-teman setelah di video sebelumnya kita membahas mengenai macam-macam bentuk atap yang bisa diterapkan pada sebuah bangunan khususnya hunian nah di video kali ini kita akan membahas mengenai material-material apa saja yang biasa digunakan sebagai material penutup atap Hai nah teman-teman seperti yang kita ketahui bahwa atap ini sendiri memiliki fungsi sebagai naungan yang melindungi kita yang berada di dalam bangunan yang ada di bawahnya baik itu dari hujan panas lalu mungkin debu-debu dan juga berbagai macam gangguan lainnya yang mungkin jatuh dari atas nah karena atap memiliki fungsi sebagai naungan ataupun pelindung dari berbagai macam gangguan seperti hujan dan yang lainnya tadi maka material-material yang digunakan haruslah material yang memiliki daya tahan yang kuat serta awet sehingga atap bisa berfungsi secara lebih optimal Selain itu atap juga memiliki fungsi untuk mempercantik tampilan bangunan terkhusus jika atap-atap tersebut kita benar-benar toncokan pada suatu desain nah pemilihan material yang baik mulai dari warna hingga tekstur dari material atap itu sangat berpengaruh terhadap tampilan bangunan nantinya Hai nah bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi mengenai pemilihan material-material penutup atap yang baik serta bisa menunjang estetika dari bangunan nanti teman-teman bisa menghubungi studio rancangan reka ruang yang link dan kontaknya kita cantumkan di deskripsi yang ada di bawah nah penasaran kan material-material apa saja yang biasa digunakan sebagai penutup atap yuk kita simak videonya Hai nah yang pertama ada atap dengan material tanah liat nah atap dengan material tanah liat ini sendiri bisa dikatakan cukup populer di Indonesia karena memang penggunaan atap dengan material tanah liat sudah sangat sering digunakan di bangunan-bangunan di Indonesia pada khususnya nah atap dengan material tanah liat ini sendiri untuk proses pembuatannya itu menggunakan metode pres dan dibakar nah kelebihan dari atap dengan material tanah liat ini sendiri adalah satu harganya cukup ekonomis lalu cukup kuat untuk diinjak dan juga memiliki durability atau daya tahan yang cukup lama nah kekurangan dari atap bermaterialkan tanah liat ini sendiri adalah mudahnya atap ini untuk berlumut karena bahan dasarnya itu sendiri adalah tanah liat yang seringkali memang mudah untuk berlumut sehingga diperlukan treatment khusus yaitu mungkin menggunakan cat untuk mengurangi resiko atap tersebut untuk berlumut lalu atap dengan material tanah liat ini sendiri membutuhkan ketelitian dalam pemasangannya hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko terjadinya kebocoran pada atap dengan material tanah liatnya sendiri kemudian kekurangan lainnya dari atap bermaterialkan tanah liat ini sendiri adalah kurangnya kekuatan dari material atap ini untuk menahan dari terpahan angin biasanya kalau bangunan-bangunan yang berada di pesisir pantai agak jarang menggunakan atap ini karena memang sistem dari penguncian atap ini sangat tidak cocok jika menghadapi terpahan angin yang cukup kuat atap ini sendiri idealnya harus dipasangkan pada sistem rangka yang kuat sehingga atap ini bisa mengunci dengan baik yang kedua ada atap keramik jika teman-teman tertarik membuat rumah dengan konsep mediterania atap dengan material keramik ini sangat cocok digunakan karena atap keramik ini memiliki finishing glacier yang bisa membuat tampilan dari rumah teman-teman menjadi terlihat lebih lebih mewah nah selain itu kelebihan dari atap keramik ini sendiri adalah dia memiliki daya tahan yang kuat terhadap api lalu memiliki sistem interlock seperti pemasangan genteng sehingga mempermudah dalam pemasangannya lalu awet dan tanah lama sehingga tidak membutuhkan maintenance yang terlalu banyak istilahnya enggak terlalu rempong ya teman-teman atau ini dan atap keramik ini cukup ramah lingkungan teman-teman sedangkan untuk kekurangan dari atap keramik ini sendiri adalah mudah pecah pada kondisi ekstrim lalu tidak bisa digunakan pada atap dengan kemiringan di atas 30 derajat yang mana itu disebabkan jika kemiringan atap lebih dari 30 derajat maka atap dengan material keramik ini sendiri akan mudah bocor dan juga aliran airnya tidak akan berjalan dengan baik nah kemudian seperti yang tadi atap tanah liat atau keramik ini juga kurang direkomendasikan pada daerah pesisir ataupun daerah yang memiliki terpaan angin yang cukup kuat karena atap ini tidak cukup baik menahan terpaan angin dalam artian mudah terangkat sehingga sangat kurang direkomendasikan di daerah-daerah seperti yang tadi kita sebutkan dan yang terakhir kekurangan dari material atap berbahan keramik ini sendiri adalah pemasangannya harus menggunakan baut walaupun dia memiliki interlock yang saling menghubungkan antara satu atap dengan atap yang lainnya namun untuk memperkuat join atau hubungan dari atap itu sendiri diperlukan baut-baut yang menghubungkan dari atap-atap tersebut yang ketiga ada atap beton nah atap beton ini sendiri teman-teman biasa digunakan pada rumah-rumah dengan gaya minimalis karena terkesan lebih modern selain estetik tentunya atap ini bisa dikatakan cukup kuat karena material dasarnya itu sendiri adalah cor beton yang memiliki tulangan besi di dalamnya nah kelebihan dari atap beton ini sendiri seperti yang tadi kita sebutkan itu durability-nya atau daya tahannya itu sendiri lalu juga tahan terhadap api serta minim perawatan sedangkan kekurangan dari atap beton ini sendiri mirip seperti dua atap yang sebelumnya kurang baik digunakan pada wilayah yang memiliki hembusan angin yang cukup kuat karena mudah terangkat lalu biasanya karena memang berbahan dasar beton memiliki bobot yang cukup berat sehingga akan mempengaruhi struktur yang ada di bawahnya sehingga memerlukan durasi pemasangan yang cukup lama karena strukturnya agak sedikit lebih rumit ketimbang atap-atap yang tadi sebelumnya kita sebutkan selain itu kekurangan lainnya dari atap beton adalah harganya yang cukup mahal sehingga akan menaikkan ongkos produksi dari suatu bangunan kemudian yang keempat ada atap sirap nah atap sirap ini sendiri adalah material atap yang berasal dari potongan kayu tipis yang diawetkan umumnya bahan dasar yang biasa digunakan adalah kayu ulin yang memang terkenal akan durability-nya atau daya tahannya nah rata-rata atap sirap ini bisa bertahan kira-kira sekitar 25 tahun namun ini juga bergantung dari bagaimana teman-teman merawat material atap ini lalu kondisi lingkungan tempat bangunan teman-teman didirikan lalu model instalasi atap dan juga kualitas dari bahan bakunya memang ada beberapa material atap sirap yang berbahan dasarkan bukan kayu ulin sehingga memiliki tingkat ketahanan yang tidak sebaik kayu ulin nah keuntungan dari penggunaan atap sirap ini sendiri adalah tahan terhadap panas lalu memiliki bobot yang ringan terkesan estetik dan etnik serta memiliki tingkat keawetan yang cukup baik nah sedangkan kekurangan dari penggunaan atap sirap ini sendiri adalah dalam instalasinya atap sirap membutuhkan tenaga ahli yang sudah terbiasa memasang atap sirap ini hal ini disebabkan karena instalasi dari atap sirap ini cukup rumit ketimbang atap-atap lainnya sehingga benar-benar membutuhkan orang yang sudah biasa atau terampil untuk memasang atap sirap ini kemudian harga dari atap sirap tergolong mahal karena bahan dasarnya sendiri adalah kayu yang memang juga sudah cukup mahal dan juga atap sirap ini membutuhkan perawatan yang cukup intens karena berbahan dasarkan kayu nah kemudian ada material atap seng nah atap seng ini sendiri bisa dikatakan sebagai material yang cukup andal teman-teman karena material atap seng ini sendiri memiliki bobot yang cukup ringan mudah dipasang dan juga memiliki harga yang cukup terjangkau nah selain itu atap seng sendiri tidak membutuhkan konstruksi atap yang cukup lumit karena atap seng sendiri berbentuk modul-modul dengan ukuran 180 x 80 cm atau 210 x 80 cm namun untuk kekurangan dari atap berbahan dasar seng ini adalah mudah menurutkan panas karena memang materialnya itu sendiri berasal dari logam lalu kurangan lainnya dari atap seng ini sendiri cukup berisik ketika terjadi hujan dan juga ketika lapisan zinc pada atap seng ini sudah mulai terkikis karena usia ataupun cuaca maka atap bermaterial seng ini akan sangat mudah untuk berkarat dan rusak oke teman-teman jadi seperti itu jenis-jenis material atap yang biasa digunakan sebagai penutup atap sebenarnya masih ada beberapa jenis material-material lainnya yang biasa digunakan namun kita akan bahas material-material lainnya itu di part kedua dari video jenis material penutup atap nah teman-teman sekian pembahasan dari part 1 video tentang material penutup atap jika ada pertanyaan ataupun saran yang ingin teman-teman sampaikan silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah jangan lupa like dan juga subscribe ya teman-teman dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar teman-teman bisa selalu mendapatkan update dari video-video kami selanjutnya haribadah C bye apa sih bahasanya yang lebih enak selamat menikmati Terima kasih time-teman sub indo by broth3rmax